Kita beralih ke informasi lain belasan ormas kedaerahan Kaltim yang membawa masa bergerak ke kantor gubernur. Ormas tersebut menuntut agar Laskar DAP Brigade Manguni dibubarkan karena dianggap meresahkan masyarakat. Dalam tuntutannya, berbagai ormas ini juga melakukan oransi dengan diwakili setiap ormas kedaerahan yang ada. Ormas kedaerahan di Kaltim ini menuntut Pemprov membubarkan ormas Manguni di Kaltim dalam kurun waktu 7x24 jam. Pemerintah diminta tegas dalam hal ini sebab masa mengancam akan membubarkan sendiri ormas Manguni yang berasal dari Manado ini apabila pemerintah tidak membubarkan. Alasannya sudah jelas di Kalimantan Timur ini sudah muncul ormas-ormas kedaerahan yang cukup untuk menjaga daripada kestabilitasan keamanan di Kalimantan Timur ini. Jadi kita tidak memerlukan ormas-ormas yang artinya Laskar maupun Brigadir dari luar daerah untuk tumbuh berkembang di sini. Dalam aksi ini, para ormas kedaerahan yang tergabung menuntut pemerintah untuk bisa membubarkan ormas Manguni karena ormas yang ada dianggap sudah cukup untuk menjaga Kaltim. Dalam hal ini, Pemprov menerima aspirasi dari para pendemo dengan mempertimbangkan dan akan menunggu perintah gubernur dalam menindak ormas Manguni tersebut. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan.